Halo sobat YTSB semuanya, bertemu kembali dengan Devan di YTSB ID Oke, kali ini aku akan membahas atau berbincang-bincang, oke wasik, atau menggosipin, wasik Tentang fitur baru di mode ranked di season 4 ini Nah, apa itu fitur barunya? Berikut penjelasannya di video ini, let's go Nah, fitur itu yaitu ranked sekarang petanya random, oke Yang dulu di season 2 dan 3 petanya bermuda saja, bermuda itu yang klasikan itu loh, klasik Peta klasik, wajir Nah, tapi peta itu cukup ya bersahaja bagi beberapa player Namun juga beberapa player juga suka bermain di purgatory atau map yang satunya, satunya bermuda Nah, yang ini aku bermain ranked di beta random ya, mode ranked ini Fiturnya baru dan aku dapat yang purgatory, oke Ya, agak canggung sih Darang banget aku main di purgatory Ya, agak jarang banget Malah mungkin, mungkin gak pernah ya Ya, gak tau lah, aku juga gak inget karena Aku ingetnya tuh sekali kalau diajak squad, ya itu main di purgatory Tapi ya juga itu buat senang-senang nyobain flying fox-nya Waduh, main di map purgatory cuma buat main flying fox-nya Nah, bagi yang kurang paham, ini nih perbedaannya Ini map bermuda dan yang satu ini map purgatory Nah, fitur ini tuh benar-benar random dan kalian gak bisa milih Di mode ranked kalian mau milih map yang mana itu gak bisa Jadi ya, murni oleh sistemnya sendiri Kalian ditentuin mau map yang kemana Tapi jelas ini gak bisa milih sendiri Ya, mungkin ada beberapa alasan dan faktor Tapi aku juga gak tau apa itu alasan dan faktornya Dan ini aku hanya menduga-duga Ya, mungkin alasan yang pertama yaitu Player lebih suka salah satu dari map bermuda atau purgatory Nah, ini yang mungkin jelas Karena beberapa player juga gak suka dari satu map ke map yang lain Karena lebih sering main di map yang itu Ya, mungkin yang bermuda atau yang purgatory Ya, mungkin Garena membuat fitur peta random dan gak bisa milih ini Ya, mungkin agar semua pemain memiliki pengalaman yang sama Bisa main di purgatory, bisa main di bermuda Alasan yang kedua yang memungkinkan yaitu Lebih mudah membedakan tier player Nah, ini mungkin juga agak gak masuk akal ya Tapi gini Misalnya kalian ada di tier platinum Nah, cara membedakannya yang di bermuda yaitu Tier platinum 1 dan 2 Dan yang di purgatory yang ketiga dan keempat Nah, mungkin gitu caranya membedakan agar lebih fair mungkin Ya, gak tau juga sih Tapi ini cuma menduga-duga dan Ya, mungkin itu alasannya Karena apa peta ini dibuat random dan gak bisa milih sendiri Ya, kalau milih sendiri Semua tier yang tinggi malah kecampur sama yang rendah Tapi masih tetap dalam satu tier Misalnya platinum ya 1 dan 2, 3 dan 4 Jadikan satu itu ya agak gak fair Skill mainnya pun juga beda Dan oke guys, cukup untuk video ini Dan kembali ke kalian Bagaimana kalian menanggapi fitur baru ini Dan oke See you next video Bagaimana kalian menanggapi fitur baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru